selamat berjumpa lagi kawan-kawan di youtube channel saya oke, lama saya tidak buat video oke, hari ini saya mau share satu resepi ini bukan resepi saya juga lah cuma saya mau share ada satu masakan yang saya rasa, yang pertama kali saya rasa sup daging sapi rawon di Surabaya oke, di Malang, Malang, Surabaya oke, ini kami beli di Sofi ini adalah bumbu instant dimana bumbu instant ini daripada company Indofood diproduksi oleh itulah asal dari Indonesia oke, jadi ini adalah bumbu dia so, hari ini saya cuma ikut dia punya arahan memasak sahaja oke sebelum itu saya mau bagitahu apa itu rawon oke, kalau kamu tengok disitu bahasa Inggris dia spicy beef in black nut soup oke rawon itu kalau bahasa sabak kita panggil dia pangi oke kalau kamu yang biasa makan bosau yang ada hitam-hitam itu dipanggil pangi, ah itulah dicampur dalam ini punya bumbu oke, so hari ini saya mau masak saya ikut sahaja arahan dia disana dimana kita siapkan daging sapi yang telah dipotong-potong oke saya punya daging sapi saya campur tulang ini tulang belakang ah, ah ya tulang belakang lepas itu ada isi daging manis oke dan arahan dia disini rebus dalam satu setengah liter air hingga dagingnya empuk oke saya sudah sediakan air mana nih 1.5 liter disana jadi daging-daging ini kita masukkan sahaja kita rebus kita tidak perlu letak apa-apa ya apa-apa bumbu kita rebus sehingga daging ini empuk oke sekarang kita sudah rebus daging oke sekarang kita tumis kita ikut arahan yang kedua tumis 1 bungkus indofood bumbu instant rawon hingga harum masukkan dalam air rebusan jadi kita kena tumis yang ini dulu lah terus kita pasang api dulu oke bentuk dia begini ya kawan-kawan dia gelap oke so kita jangan ke skot api sangatlah dia hangus agak-agak dia ini berminyak sudah nih so kita tidak perlu letak minyak lah oke hmm wangi cukup sudah bumbu dia oke sudah kita masukkan bumbu ini ya dia rawon ini memang dia sup gelap jangan kamu heran kebetulan bila saya pakai kuali gelap nah sudah jadi gelap oke sebab dia pangi oke kita tumis dulu api sederhana ya kawan-kawan nanti angus kita punya bumbu ini adalah salah satu kulineri ataupun kuliner yang famous di Malang Surabaya lah kami pergi sana dan semua makanan di sana sangat sedap agak-agak dia sudah naik bau tidak juga lama oke sekarang kita tutup api kita angkat ini adalah rebusan daging tadi wangi lepas itu kawan-kawan kita masukkan ini rempah ke dalam lepas itu kita gaul dia akan jadi sup warna hitam oke kalau dia hitam lepas itu kita akan masak lagi dengan api yang kecil api yang kecil oke kita rasa dulu kawan-kawan kalau dia kurang masin kita ditambah garam tidak ada apa yang perlu ditambah cukup masin dia semua cukup sedap jadi kita akan nanti saya akan goreng bawang goreng berlengkap dia sepatutnya perlu ada tauge kawan-kawan tapi saya sekarang tidak ada tauge jadi saya gantikan dengan daun bawang lepas itu kita akan yang cadangan dia itulah lepas itu kita akan pakai limau nipis dan saya akan buat sambal belacan nanti oke kawan-kawan kita sambung lagi video kita sekarang sup rawon saya sudah siap so kita akan tambahkan sayur-sayuran disini saya ada daun bawang ini bawang goreng dan juga limau nipis oke so kita boleh letak seberapa banyak yang kita maulah dan kita masukkan bawang goreng oke lepas itu kita perak dengan limau ini ikut selera sesuai dengan selera lah siapa yang mau limau sikit boleh tidak masalah oke kita perak dengan air limau dan siap oke ini adalah sambal belacan saya kita boleh makan dengan sambal belacan dengan sup rawon dengan ini keropok bawang kalau orang Indonesia selalu mesti makan ada keropok bawang kita coba dulu bagaimana sedap atau tidak perfect jadi semoga bermanfaat kepada semua kawan-kawan sampai jumpa lagi jangan lupa subscribe and like thank you bye god bless you all